Pemisah jalan beraspal sepanjang 25 meter di jalan Raya Lui Gajah menuju arah pintu Tol Baros, rusak parah, terkelupas, bergelombang, bahkan hingga terangka setinggi 1 meter. Hal tersebut terjadi akibat luapan air yang sangat deras dari sungai Cigugur setelah Rabu sore hingga malam hujan deras mengguyur kawasan Cimai dan sekitarnya. Akibatnya kemacetan lalu lintas dari kedua arah pun tidak dapat dihindari. Beginilah kondisi aspal yang rusak bergelombang bahkan terangkat ke permukaan setinggi 1 meter di jalan Raya Lui Gajah, tepatnya di kawasan Pasar Cimindi, Kota Cimahi, Rabu Malam. Rusaknya jalan beraspal ini terjadi pasca hujan deras melanda Kota Cimahi, Rabu sore hingga malam. Aspal di setengah badan jalan tersebut terangkat akibat polumo air sungai Cigugur yang meningkat hingga meluap deras membanjiri jalan yang merupakan akses menuju pintu gerbang Tol Baros serta alternatif menuju ke Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat. Akibatnya selain setengah badan jalan sepanjang setidaknya 25 meter rusak parah, kerusakan aspal pun otomatis membuat arus lalu lintas dari kedua arah macet parah hingga tengah malam. Para pengendal terpaksa mengantre bergiliran untuk dapat melewati jalan tersebut. Seorang warga menuturkan kerusakan jalan aspal tersebut terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Kota Cimahi sejak sore hari sehingga air sungai Cigugur meluap deras dan membanjiri jalan. Alhasil jalan Raya Lui Gajah yang baru diaspal pun rusak karena belum padatnya aspal ke badan jalan. Pada hari ini turun dua kali, nah tadi yang derasnya jam 8 malam, jadi saluran air dari Cigugur, sudah tertampung dikerokan, harinya ke jalan sini, itu jalan dulu di aspal, dulu di otnik, makanya belum padat dulu. Oh jadi si aspalnya naik ke gerus ya? Bahwa, jadi si aspal itu ke dorong sama air. Oh jadi sekarang kondisinya seperti ini kan? Dari pantauan di lapangan hingga menjelang kamis dini hari, belum ada satupun petugas yang membersihkan maupun mengatur kepadatan arus lalu lintas akibat setengah aspal di badan jalan rusak parah hingga menggunung.